Proses leleng jabatan di RUT PDAM Tirta Kabupaten Moro Jambi menjadi terhambat lantaran adanya kendala asesor yang ditunjuk mengundurkan diri. Terkait hal ini, Sekda Moro Jambi pastikan pada tahun 2023 ini akan ada leleng kembali untuk jabatan di RUT PDAM Moro Jambi. Sesuai tahapan leleng jabatan Direktur PDAM, seharusnya sudah selesai bulan Desember 2022 kemarin. Namun, dikarenakan asesor mengundurkan diri dengan alasan terbentur dengan regulasi, sehingga kegiatan asesmen menjadi terhambat. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, Budi Hartono. Leleng jabatan untuk Direktur Utama PDAM Delta Moro Jambi saat ini terhambat. Padahal proses sudah memasuki tahapan asesmen, hal ini dikarenakan asesor yang telah ditunjuk memilih mundur. Air Desember itu sudah selesai, cuman karena kendala teknis kemarin, semua sudah tahulah bahwa pada saat asesmen ada hambatan, sehingga itu tertunda. Dan untuk pelaksanaan selanjutnya di tahun 2023 ini, sudah kita lakukan. Jadi, dalam waktu dekat ini kita akan segera melanjutkan itu, melakukan proses asesmen. Dan benar-benar di dalam waktu dekat juga kita sudah bisa, Bupati juga bisa memilih untuk salah satu dari tiga besar untuk menjadi Direktur PDAM. Dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi, pemerintah Kabupaten Moro Jambi tengah menunjuk asesor dari TNI Angkatan Darat, dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.